Ustada akan merekot, ya. Ustada sudah merekot pembinaan ini. Bagi teman-teman yang mungkin nanti tidak bisa mengikuti sampai akhir, Ustada akan upload hasil Zoom kita di YouTube JISMA. Kepada Ustada Fia, saya perserahkan. Ustada Fia, saya perserahkan. Baik, anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustada Fada atas waktunya. Dan juga anak-anak yang hari ini semangat sekali mengikuti pembinaan JISMA, Matematika yang diselenggarakan oleh SDI Rada dan juga SMP Plus Jawa Rumah. Oke, anak-anak di sini yang mengikuti JISMA adalah level 3, Matematika. Sudah sarapan semuanya? Sudah seratus. Sudah siap. Oke, insya Allah satu jam ke depan Ustada akan membantu adik-adik kita belajar bersama materi Matematika level 3 untuk persiapan lomba JISMA. Oke, bismillah. Ustada share screen ya. Anak-anak sudah terlihat share screen Ustada? Masih proses, Ust. Oh ya. Sudah terlihat layar desktop-nya, Ust. Oh ya. Okay. Okay. Hmm. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Sudah ya? Anak-anak sudah terlihat semuanya ya? Soal yang Ustadzah tampilkan? Sudah saja. Oke, semuanya sudah siap alat tulisnya ya untuk kita belajar bersama. Bismillahirrohmanirrohim. Ustadzah mulai untuk yang nomor satu. Nomor satu, pertanyaannya adalah banyak cara menyusun tiga bilangan asli dengan susunan genap, ganjil, genap yang hasil kalinya merupakan kelipatan delapan dan kurang dari tiga puluh adalah? Ada yang sudah menjawab? Atau kemarin sudah belajar? Coba ya. Sekarang mulai Ustadzah bahas. Yang perlu diperhatikan pertama adalah susunan. Susunan angka di sini adalah genap, kemudian ganjil, kemudian genap. Dan yang perlu diperhatikan kedua adalah hasil kali dari tiga bilangan tersebut adalah kelipatan delapan dan tidak boleh lebih dari tiga puluh atau kurang dari tiga puluh ya. Kemudian di sini kita misalkan saja ya, angka-angka yang kita tidak tahu angkanya itu berapa, kita misalkan dengan huruf ABC. Di mana A itu susunannya sesuai dengan yang tadi diminta oleh soal ya, genap, ganjil, genap. Jadi urut ABC, seperti itu. Kemudian syarat yang kedua yang diminta oleh soal adalah hasil kalinya A dikali B dikali C itu adalah kelipatan delapan kurang dari tiga puluh. Nah, di sini bilangan yang hasil kalinya merupakan kelipatan delapan, itu yang kelipatan delapan berarti bilangan delapan, kemudian enam belas, sama dua puluh empat. Ya, di mana ketika kita mau mencari hasil kali ya, tiga bilangan ketika dikalikan hasilnya delapan, itu berarti kita harus cari faktornya ya. Misalkan hasil kali dari tiga bilangan ini adalah delapan, berarti untuk kita mencari tahu berapa saja bilangannya, berarti kita harus cari dulu faktor dari bilangan delapan itu sendiri. Ya, ternyata faktor dari bilangan delapan adalah satu, dua, empat, dan juga delapan. Nah, dari empat angka ini bisa kita susun, ya kita susun tiga bilangan dengan susunannya mengikuti yang tadi yang diminta oleh soal, genap, ganjil, genap. Nah, berarti coba, apa susunan pertama dari bilangan ini? Dari bilangan satu, dua, empat, delapan yang dia susunannya harus genap, ganjil, genap. Coba, siapa yang bisa jawab bisa dinyalakan mikrofonnya atau angkat tangan dulu. Sudah? Yang bisa? Jawab? Oke, coba usah ada jawab ya, satu nomor ini ya, untuk yang delapan. Nah, ini contohnya. Jadi, bilangan yang tersusun dari tiga bilangan dengan urutan genap, ganjil, genap, yang angkanya terdiri dari satu, dua, empat, dan delapan, itu adalah yang pertama ada dua, satu, empat. Memenuhi ya, syarat yang pertama adalah genap, ganjil, genap, urutannya. Kemudian hasil kalinya adalah delapan. Kenapa kok delapan, Ustazah? Karena yang diminta adalah kelipatan delapan kurang dari tiga puluh, berarti terpenuhi ya, delapan. Kemudian, bilangan yang kedua adalah urutannya empat, satu, dua. Tiga bilangan asli, yang hasil kalinya adalah delapan, dan urutannya sudah benar ya, genap, ganjil, genap. Empat, genap, satu, ganjil, dua, genap lagi. Oke, sekarang yang kedua ini, ada bilangan kalinya, ketiga bilangan ini ketika dikalikan hasilnya enam belas, karena merupakan kelipatan delapan ya, masih kurang dari tiga puluh juga. Nah, faktornya, faktor dari enam belas itu adalah satu, dua, empat, delapan, dan juga enam belas. Nah, berarti susunan yang bisa kita susun ini, tiga bilangan asli, yang kalau kita susun itu merupakan urutannya genap, ganjil, genap, kemudian nanti hasil kalinya adalah enam belas. Apa? Coba contohnya, satu saja. Siapa yang bisa? Dua, satu, delapan. Oke, pintar. Mbak Syakaila, pintar ya. Oke, saya sudah mencontohkan. Nah, benar ya, yang pertama adalah dua, satu, dan delapan ya. Bilangan ini ketika disusun, susunannya sudah benar, genap, ganjil, genap. Dan ketika dikalikan, hasil kalinya adalah enam belas, di mana enam belas ini adalah kelipatan dari delapan, kurang dari tiga puluh. Begitu ya, anak-anak ya, cara mengerjakan soal ini. Begitu juga dengan nomor-nomor yang selanjutnya. Ini ya, susunan selanjutnya ada delapan, satu, dua, ya. Genap, ganjil, genap. Delapan kali satu, kali dua, enam belas, ya. Sama, yang satu lagi, empat, satu, empat. Genap, ganjil, genap, ya. Dikalikan, angkanya ini, hasilnya enam belas. Kemudian, sekarang yang terakhir ini ada dua puluh empat. Dua puluh empat merupakan bilangan kelipatan delapan, kurang dari tiga puluh. Faktornya, faktor dari bilangan dua puluh empat ada satu, dua, tiga, empat, enam, delapan, dua belas, dan dua puluh empat. Nah, kira-kira. Contohnya lagi, satu susunan bilangan yang terdiri dari tiga bilangan dengan susunan genap, ganjil, genap. Kalau dikali, hasilnya dua puluh empat. Coba satu, contoh saja. Coba siapa yang bisa menjawab. Dua, satu, dua belas. Berapa, anak? Dua, satu. Dua belas. Ya, sip, ini dalam Mbak Elena. Oke, benar ya. Susunan pertama ada dua, satu, dua belas ya. Genap, ganjil, genap. Dimana dua ketika dikali satu, dikali dua belas, hasilnya dua puluh empat. Kemudian ada lagi dua belas, satu, dua. Kemudian dua, tiga, empat. Kemudian empat, tiga, dua, empat, satu, enam, dan enam, satu, empat. Nah, karena di sini pertanyaannya adalah banyaknya, banyak cara. Berarti ada satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, sembilan, sepuluh, sebelas. Ada sebelas cara menyusun tiga bilangan asli dengan susunan yang sesuai dengan keinginan yang ada di soal. Berarti jawabannya adalah C. Itu bisa dilanjut ya. Saya langsung melanjutkan. Itu nomor dua. The result of itu ya, notasi bilangan itu, operasi. The result itu, bahasa Inggris ya, artinya hasil. Hasil dari 125 persen, dikali 2 per 5, dibagi 0,25, dikali 1, 1 per 4, dibagi 2,5 adalah ketika anak-anak diminta untuk menyelesaikan operasi campuran seperti ini ya. Ada persen, ada pecahan, ada desimal. Nah, caranya kita samakan dulu. Jadi, mau diselesaikan misalkan dengan operasi desimal bisa, atau operasi pecahan juga bisa. Di sini, usada mau mencontohkannya dengan cara pakai pecahan. Jadi, 125 persen, usada ubah menjadi bentuk pecahan, menjadi 125 persatus. Kemudian, 2 per 5-nya tetap. Kemudian, pembagian 0,25 menjadi berapa? Coba anak-anak bisa menjawab, pasti 0,25 ketika diubah menjadi bilangan pecahan. 25 persatus. Nah, pintar sekali. 25 persatus, ya. Dikali 1, 1 per 4. Itu adalah pecahan campuran. Kalau untuk dioperasikan, berarti kita coba diubah menjadi pecahan biasa dulu. Berapa pecahan biasanya dari 1, 1 per 4? 5 per 4. Nah, pintar ya, desta. Kemudian, dibagi dengan 2,5. Nah, 2,5 kita, karena bilangan desimal, kita ubah menjadi bilangan pecahan. Apa, nak? Bilangan pecahan dari 2,5. 25 perspuluh. Nah, sip. Oke, adik-adik, anak-anak semuanya sudah bisa menjawab pertanyaan usada mengubah bilangan yang sudah ada di soal ini menjadi bilangan pecahan. Oke, sekarang tinggal mengoperasikan. Yang perlu diperhatikan pertama di sini adalah pembagian. Pembagian bilangan pecahan itu syaratnya adalah, gimana caranya pembagian bilangan pecahan? Ada yang tahu? Bagaimana cara kita menyelesaikan operasi pembagian pada pecahan? Misalkan ya, ini 125 perseratus, kita tetap tulis ya. Kemudian, nah, ini, 2 per 5 dibagi 25 perseratus, nah, ini ketika dioperasikan pembagian itu menjadi tanda kali, kemudian bilangan yang kedua ini dibalik. Masih ingat? Ingat ya? Oke, selanjutnya. Nah, ini juga ada pembagian, berarti hasilnya adalah 5 per 4, tanda pembagian ini berubah menjadi kali, kemudian 25 perseratus, dibalik ya, yang penyebut dijadikan pembilang. Pembilang dijadikan penyebut, jadi 10 per 25. Oke, saham sampai sini ya. Oke, usah ada lanjutkan, sekarang tinggal kita menghitung hasilnya. Nah, oke, sekarang anak-anak perhatikan di sini 5 dikali 25, ya, perkalian bilangan pecahan, penyebut dikali penyebut, pembilang dikali pembilang, gitu ya, bawah kali bawah, atas kali atas, gitu ya. Sekarang 5 dikali 25 hasilnya berapa, nak? Berapa? Ada yang tahu? 5 dikali 25 hasilnya berapa? 1, 2, 5. Oke, bintang. 125, nah, di sini, karena usah ada juga punya 4 dikali 25 hasilnya 100. Ya, sip. Selanjutnya, usah ada punya angka 125 juga di sini, di mana 125 yang atas bisa usah ada bagi dengan hasil perkalian ini tadi ya, makanya bisa usah ada coret dengan yang bawah. Ya, kemudian usah ada juga punya bilangan 100 di sini, ya, bisa usah ada bagi dengan 100 yang dibawah hasil perkalian dari 4 dan 25 tadi. Ya, bisa dicoret hasil pembagiannya 1. Kemudian, sisa yang belum bisa kita bagi adalah 2 dikali 5 dikali 10. Hasilnya, nah, hasilnya, nah, hasilnya adalah 100, ya. 2 dikali 5 adalah 10. 10 dikali 10 adalah 100, ya. Jadi, 2 dikali 5 adalah 10, 100. Kemudian, atas yang ini tinggal ditambahkan saja, ya. Berarti hasilnya adalah 100 per 100. Berapa hasil 100 per 100? 1. 1. Berarti jawabannya adalah C. Ada pertanyaan? Belum ya, masih muda ya. Oke. Sampai. Sekarang, kita masuk ke, masih bilangan, ya. Dengan FPB dan KPK Misalkan A adalah bilangan asli Faktor persekutuan terbesar dari 3 dan A adalah 3 Jika kelipatan persekutuan terkecil KPK dari 15 dan A adalah 105 Maka nilai A adalah Jadi yang diketahui pertama adalah faktor persekutuan terbesar Itu adalah FPB FPB dari 3 dan A A itu bilangan asli, itu sama dengan 3 Berarti jika kita tahu faktor persekutuan terbesarnya Faktor persekutuan dari 3 dan A Yang paling terbesar itu 3 Maka berarti nilai A itu adalah Kelipatan dari 3 Jadi ketika kita mau mencari A Jadi FPB dari 3 dan A Itu adalah A-nya sendiri itu pasti Kelipatan dari 3 Jadi A itu adalah 3 kali K Jadi K-nya kita misalkan Jadi bilangan yang kita tidak tahu berapa K-nya itu kita misalkan Selanjutnya tentang KPK-nya KPK dari 15 dan A adalah 105 Diketahui seperti itu Kemudian KPK dari 15 dan A A-nya tadi adalah 3K A-nya tadi adalah kelipatan dari 3 Berarti A-nya kita ganti 3K disini Sama dengan 105 Kemudian dengan cara kita faktorisasi prima Kita pakai seperti ini ya Pakai kotak-kotak gini 15 dan 3K Biasanya anak-anak kalau mencari KPK Mungkin ada yang sama caranya dengan rusada Seperti ini ya 15 dan 3K Kita bagi dengan bilangan yang sama 15 dan 3K Kita bagi Dengan bilangan yang sama Kita bagi berapa? Kita bagi 3 Kemudian kalau kita sudah bagi 3 15 dibagi 3 Hasilnya 5 3K dibagi 3 Sama dengan K Kemudian karena kita tidak tahu K-nya berapa Gak apa-apa Kalau kita mencari KPK Itu kan kita kalikan semuanya Kita kalikan semuanya Walaupun tidak bisa dibagi Misalkan 5 dan K Kita bagi dengan berapa? Kita bagi saja dengan 5 Sampai hasilnya itu 1 disini 5 dibagi berapa? Yang hasilnya 1 ya? Dibagi dengan 5 Jadi 5 dibagi 5 Kita tidak tahu K-nya berapa Kemudian dibagi 5 Gak apa-apa Tulis saja K Sisanya kan ada 1 Dan juga K Kita bagi dengan K Dimana K itu kita tidak tahu Masih belum tahu berapa Ini mau kita cari Kita bagi dengan K Sampai menghasilkan K Dibagi K itu 1 Sampai 1 Baru kalau kita mau mencari KPK Itu kita kalikan 3 Dikali 5 Dikali K Hasilnya adalah 3 dikali 5 15 15 15 kali K 15 K Seperti itu ya Anak-anak Berarti KPK dari 15 dan 3K Itu sudah diketahui adalah 15K Berarti 15K itu sama dengan 105 Karena tadi KPK-nya adalah 105 Tapi kita masih belum tahu ini A-nya berapa Nah kita carinya lewat K itu tadi Sekarang kalau kita sudah punya persamaan 15K sama dengan 105 Maka K itu adalah 105 dibagi dengan 15 Berarti K hasilnya adalah 7 Jadi 105 dibagi 15 sama dengan 7 Maka K-nya mau K-nya 7 Maka untuk mencari nilai A Kita sudah tahu ya Berarti karena tadi A itu sama dengan 3K Maka 3 dikali K Dengan K-nya tadi berapa itu? 7 Berarti 3 dikali 7 sama dengan Sama dengan berapa A? 21 Sudah ada di layar Bahwa nilai A adalah sama dengan 21 Tadi Ustada menyebutkan ya Di atas Kalau FPB itu 3 dan A tadi Kenapa kok A-nya ini sama dengan 3K Ustada iya Karena ketika kita mencari faktor Dari dua bilangan Yang salah satunya kita tidak tahu berapa Maka sudah pasti A-nya ini Yang kita tidak tahu berapa itu Kelipatan dari salah satu bilangannya Makanya kita pakai 3 dikali K 3-nya dari yang ini 3 yang sudah diketahui Sudah ada yang ditanyakan Jadi 3 soal Anak-anak Sudah ya Bisa sudah lanjut ya Oke Sekarang yang agak mudah lagi nih Banyak bilangan bulat Antara 100 sampai 400 Yang memuat angka 2 Ustada kasih contoh ya Ustada kasih contoh satu Nanti coba adik-adik Melanjutkan Ada bilangan ini Ustada mulai dengan Bilangan Ustada mulai dengan bilangan Yang satuannya adalah angka 2 Satuan ya Bilangan satuan Bilangan satuannya adalah 2 Berarti Ustada mulai dari Angka 102 112 122 132 142 152 162 172 182 Dan 192 Dan itu adalah 10 bilangan Ya Jadi banyaknya ada 10 bilangan Kemudian Yang sekarang Puluhannya Angka 2 Coba Mulai dari angka berapa berarti Yang puluhannya Angka 2 Berapa nak? Bisa jawab Yang puluhannya Angkanya 2 Jadi Faham ya Tempat Nilai ya Nilai tempat Dari bilangan ya Ini satuan Yang paling belakang Kemudian yang Nomor 2 Dari belakang Kalau di 3 Angka seperti ini Berarti yang tengah Itu puluhannya Berarti yang puluhannya Yang angka-angka Yang ini Contohnya yang di tengah Kalau di bilangan ratusan Itu berarti di tengah Ya puluhannya Berarti itu diganti 2 aja semuanya Berarti ada 120 121 122 Kemudian 123 124 Sampai 129 Ya Itu ada 10 bilangan Tapi Karena kita sudah Sudah menyebutkan 122 Di sini ya Berarti yang ini Kita coret saja Ya Kita coret Berarti banyak bilangan Yang Angka 2 nya itu G Puluhan Nilai tempat puluhan Berarti ada 9 bilangan Gitu ya Kemudian Dilanjutkan lagi Sama usada Ada bilangan yang Angka 2 nya Itu di paling depan Atau di nilai tempat ratusan Ya Berarti mulai dari 200 201 202 Ya Sampai yang paling terakhir Itu di bilangan 299 Nah itu banyaknya Nah itu banyaknya Dari 200 Sampai 299 Itu ada 100 Bilangan Ya Kemudian sekarang Setelah 299 Berarti karena tadi Banyak bilangan bulatnya Antara 100 Sampai 400 Berarti kita lanjut Ya Kita lanjut ke Angka yang 300an Ya Setelah 100 200 Sekarang 300 Yang mengandung Angka 2 Berapa aja Mulai yang Kembali lagi Kita hitungnya Mulai dari Angka yang satuan Ya Berarti 302 Jadi yang satuan itu Ada Angka 2 nya Mengandung angka 2 Ya Memuat angka 2 302 312 322 Sama seperti itu Caranya Ya Terus Ternyata Banyak bilangannya Ada 10 bilangan Kemudian Yang Angka 2 nya itu Menempati nilai Puluhan Ya Nilai tempat puluhan Ada 9 bilangan juga Kemudian Sudah ya Karena yang terakhir Adalah 329 Ya Karena tidak Tidak sampai 400 Ya Kalau tidak sampai 400 Berarti 400 Tidak masuk Ya Tidak perlu sampai 400 2 412 Seperti itu Ya Berarti Banyak bilangan bulat Antara 100 sampai 400 Yang memuat angka 2 Ya Tinggal kita jumlah Ya 10 Ditambah 9 Ditambah 100 Ditambah 10 Ditambah 9 Ya Totalnya adalah 130 38 Jawabannya adalah C lagi Oke Paham ya Ada yang ditanyakan Enggak ya Belum ya Oke Ustanda lanjutkan sekarang Ini sebenarnya mudah Tapi Memang agak rumit Bisa adik-adik simak Anak-anak simak Bagio Gito Dan Rio Merupakan Tiga bersaudara Yang memiliki jumlah Tabungan yang sama Bagio Memberi Gito Sebesar 1 per 5 Dari semua Tabungannya Kemudian Gito Apa ini Kisahnya Gito memberi Rio 50% Dari semua Tabungan yang dimiliki Saat ini Selanjutnya Jika Rio memberikan Sebesar 1 per 10 Dari semua Tabungannya Kepada Bagio Maka tabungan Bagio Akan berkurang 500 ribu Dari tabungan awal Yang dimiliki Oke Disini Usara misalkan Karena jumlah tabungan Bagio Gito Dan Rio Miliki Itu Awalnya Sama Jadi Usara Misalkan Semuanya Ini Punya Ek tabungan Jadi Uangnya Ada Ek tabungan Bagio Gito Rio Sama Kemudian Karena Bagio Ini memberi 1 per 5 Dari semua Tabungannya Berarti Bagio Punya Pertanyaan Pertanyaan Ini 5 per 5 Karena Mengikuti Penyebut Biar mudah 1 Dikurangi 1 per 5 Sama dengan 5 per 5 4 per 5 Jadi 4 per 5 Dari Tabungan Bagio Sekarang Punya Bagio Itu Tabungannya Segitu Sekarang Kalau punya Gito Karena Dia Tadi Bertambah Tabungannya Ek Ditambah 15 ek Berarti Sama dengan 6 per 5 Satunya Tadi Mengikuti Yang penyebut Ini Jadi 1 itu Sama dengan 5 per 5 Ditambah 1 per 5 Sama dengan 6 per 5 6 per 5 Ek Atau 6 per 5 Dari Tabungannya Tadi Yang awal Sekarang Lanjut Ini Ek Kemudian 50 persen 50 persen Dari Punya Gito Ini Berkurang Tapi Punya Rio Bertambah Jadi Gito Ini Mengurangi Dari Miliknya Sekarang Ini Setengah Dari 6 per 5 Ek Ini Ke Rio Diberikan Ke Rio Sini 6 per 5 Ek Dikurangi 6 Dibagi 2 Bisa 3 Berarti 6 per 5 Dikurangi 3 per 5 Sama dengan 3 per 5 Ek Ini Punya Gito Sekarang Kemudian Punya Rio Akhirnya Bertambah Dari Ek Tadi yang Awalnya Ek Terus Diberi Sama Gito Setengahnya Ek Ditambah 3 per 5 Ek Hasilnya Adalah 8 per 5 Ek Ya Ini 1 Ditambah 3 per 5 Sama dengan 5 per 5 Ditambah 3 per 5 Sama dengan 8 per 5 Ya 8 per 5 Ek Oke Sekarang Jika Rio Berarti Punya Rio Ini Dikurangi Dikurangi 1 Per 10 Dari Tabungannya Yang Dia Miliki Saat Dikali 8 Per 5 Ek Ini Gak Perlu Kita Hitung Gak Apa-apa Kita Laskus Kesini Saja Langsung Punya Diberi Sama Rio Berarti Tabungan Bagio Ini Nambah Nambah 1 Per 10 Dikali 8 Per 5 Ek Ya 8 Sama 10 Ini Usada Coret Kenapa Untuk Menyederhanakan Ya 8 Per 10 Itu Bisa Dibagi Dengan Bilangan Yang Sama Dibagi 2 Ya 8 Dibagi 2 10 Juga Dibagi 2 Akhirnya Jadi 4 Ya 8 Dibagi 2 Jadi 4 10 Dibagi 2 5 Ya 1 1 4 5 5 5 5 25 25 Ya Kemudian Nah Ini 4 Per 5 4 Per 5 Tadi kan Yang tadi ya Punya Bagio Yang tadi Terus ditambahi Dari yang Dikasih Rio Tadi Kita Jumlahkan Nah Ini 4 Per 5 Kalau ditambah 4 Per 25 Tadi ya Sama dengan Karena 5 Dan 25 Penyebutnya Beda Berarti Harus Kita Samakan Dulu Ya Dengan Mencari KPKnya KPK dari 5 Dan 25 Adalah 25 Ya 25 Ya Di sini Oke Mana ini Kursornya Oke 25 Kita Bagi 5 Hasilnya 5 Dikali 4 Ditaruh Di atas Ini 20 Ya Terus 25 Dibagi 25 1 Dikali 4 4 Sama dengan 20 tambah 4 24 Per 25 24 Per 25 E Oke Karena Pertanyaannya Adalah Jumlah Tabungan Yang dimiliki Gito 3 Per 5 E Yang dimiliki Dia Sisanya Tapi Kita Belum Tahu E Itu Berapa Nah Ini Kita Mencarinya Melalui Punya Bagio Ya Punya Bagio Itu 24 Per 25 E Karena Ini Ada Keterangannya Ketika Dia Sudah Diberi Sama Rio Bagio Tadi Jadi Tabungan Bagio Itu Berkurang 500 Ribu Dari Jumlah Yang Awal Tadi Yang Mula Mula Tadi Kan Kita Misalkan E Berarti Punyanya Bagio Sekarang 24 Per 25 E Itu Sama Dengan Tabungan Awal E Dikurangi 500 Ribu Ya Setelah Seperti Ini Kita Kalikan Silang Ya 24 E Tetap Di Ruas Kiri Kemudian 25 Dikalikan Dengan E 25 E 25 Dikali Dengan 500 Ribu 12 Juta 500 Ribu Ya Kemudian Dipindah Ruaskan Ya 25 E Nya Kalau Pindah Ruas 24 E Dikurangi 25 E Hasilnya Negatif E Sama Dengan Negatif 12 Juta 500 Nah Karena Sama-sama Negatif Negatif Dibagi Negatif Hasilnya Adalah Positif 1 Negatif 1 Dibagi Dengan Negatif 12 Juta 500 Maka Hasilnya Adalah Positif 12 Juta 500 Berarti E Sama Dengan 12 Juta 500 Sekarang Kita Sudah Tau Eknya Sekarang Kita Ke Tabungan Gito Ya Tabungan Gito Tadi 3 Per 5 Ek Maka Berarti 3 Per 5 Dikali Dengan Eknya Eknya Tadi Berapa Eknya Berapa 12 Juta 500 Berarti Tinggal Kita Kalikan Atau Mau Dibagi Juga Boleh 125 Angka Yang Ada Disini Kita Bagi Dengan 5 Hasilnya 25 Kemudian 25 Dikali 3 Hasilnya 75 Tinggal Ditambahkan Nol 5 Berarti Hasilnya Adalah Tabungan Yang Dimiliki Gito Sekarang Adalah 7 Juta 500 Gitu Ya Oke Kita Nafas Dulu Ada Yang Ditanyakan Apa Nanti Bisa Diulang Lagi Ya Ada Ada Yang Kurang-kurang Kedengar Tadi Ada Yang Perhatikan Paham Gitu Gak 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 Oke Oke Sebenarnya Anak-anak Bisa Anda Coba Lanjutkan Sekarang Ada Sebuah Sanggat Tari Yang Memiliki Dua Kelas Dengan Banyaknya Anggota Itu Ada 40 Jadi Disini Kita Misalkan Saja Ada Kelas Tadi Disitu Disitu Disoalnya Ada Kelas A Dan Juga Kelas B Nanti Sanggatari Itu Mau Menyewa Ini Apa Namanya Kostum Gitu Ya Dengan Total Biayanya Rp7.500.000 Yang Mau Dicari Adalah Total Biaya Sewa Yang Hanya Untuk Anggota Kelas A Nah Yang Kita Tidak Tahu Disini Adalah Jumlah Permasing Kelasnya Kita Tidak Tahu Anggotanya Jumlahnya Berapa Berarti Kita Coba Misalkan Dulu Dengan Misalkan A A Itu Adalah Banyak Anggota Kelas A Dan B Taksun Ini ya Bentuk Aljabarnya Atau Ketika Dua Kelas Itu Jumlahnya 40 Berarti Banyak Anggota Kelas A Ditambah B Anggota Kelas B Itu Sama Dengan 40 Berarti Model Matematikanya Atau Bentuk Aljabarnya Adalah A Ditambah B Sama Dengan 40 Ya Kemudian Tentang Sewanya Di Kelas A Harga Sewa Bajunya Itu 60 000 Nah Kita Tadi Kan Belum Tahu Banyak Anggota Kelas A Makanya Bisa Kita Misalkan 60 000 A 60 000 A Ditambah Dengan 70 000 B Berarti Gini Maksudnya 60 000 Dikali Dengan Banyaknya Anggota Kelas A Kalau Ditambah Dengan 70 000 Dikali Banyaknya Anggota Di Kelas B Itu Sama Dengan 2 580 000 Gitu Ya Oke Sekarang Karena Untuk memudahkan Kita ya Menghitung Persamaan ini Persamaan Yang kedua Itu kan Ada Yang punya 0 ini ya 60 000 A Ada 4 Bisa kita Coret aja Disederhanakan Semuanya 60 000 Jadi 6 70 000 Jadi 7 Yang 2580 Jadi 258 Semuanya Kita bagi Dengan 10 000 Untuk Menyederhanakan Berarti Menjadi 6A Ditambah 7B Sama Dengan 258 Oke Setelah Kita punya Dua persamaan Itu Nah Sekarang Kita bisa Menghitung Ini ya Persamaan Kedua persamaan Ini Dengan Cara Boleh Pakai Eliminasi Jadi Dieliminasi Dari B Ke A Persamaan 2 Ke Persamaan 1 Jadi Eliminasi B Dari persamaan 1 Ke Persamaan 2 A Tambah B Sama 40 Berarti Dan Juga 6A Ditambah 7B Sama Dengan 258 Kalau Kita Mau Eliminasi B Agar B Nya 0 Ya Karena Di Persamaan Pertama Ini Cuma B Saja Ya Berarti Sedangkan Yang Di Persamaan 2 Itu Jadi 7B Gitu ya Kemudian B B Nya Ini 0 Berarti Harus Kita Apakan Ya Harus Kita Kalikan Dulu Biar Sama Dikali Berapa Usada Dikali 7 7 Ini Dari mana Usada Biar 0 Kalau Di Bawah Ini Persamaan 2 Ini Adalah 7B Maka Yang Atas Juga Harus Dikali 7 Biar B Ini Kalau Dikali 7 Jadi 7B Gitu ya A Dikali 7 7A B Dikali 7 7B 40 Dikali 7 280 Nah Karena Yang Bawah Ini Cuma Dikali 1 Berarti Tetap Seperti Ini Nah Tujuannya Apa Ini 7B Dikurangi 7B Ini Hasilnya 0 Akhirnya Apa Ya sudah Kalau sudah 0 Tidak perlu Dihitung lagi Nah 7A Dikurangi 6A Sekarang Karena Tadi A Sudah Dikali 7 Jadi Hasilnya 7A 7A Dikurangi 6A Hasilnya Adalah 1A Atau Ditulis A saja Kemudian 280 Dikurangi Dengan 258 Hasilnya Adalah 22 Itu Adalah Banyak Anggota Kelas A Sudah Berarti Kalau Misalkan Pertanyaannya Adalah Total Biaya Sewa Kostum Untuk Seluruh Anggota Kelas A Berarti Tinggal Dikalikan Kelas A Tadi Harga Sewa Kostum Berapa Berapa Harga Sewa Kostum Kelas A 60.000 Berarti 60.000 Dikalikan 22 Hasilnya Adalah 1.320.000 Hasilnya Adalah Jawabannya C C Yang tadi Oke Saya lanjutkan Bila M dan N Adalah Dua bilangan Asli Berbeda Maka Salah Satu Hasil Operasi E5 Dikali M Ditambah 8 Dikali N Adalah Oke Yang Perlu Dikarisbawahi Adalah Dua Bilangan Asli Berbeda Berbeda Jadi M Dan N Itu Tidak Boleh Sama Kemudian Kita Langsung Saja Lihat Kejawabannya Misalkan Yang A Itu Adalah 17 Berarti 5 Dikali Kita Pakai Angka Yang Paling Kecil Dulu M Jadi Kita Cari Kemungkinan Jawabannya 5 Dikali 1 5 Ditambah 12 Sama 17 Jadi Kita Fokusnya Langsung Kejawaban 5 Dikali 1 Ditambah 12 Nah Atau 5 Dikali 2 Ditambah 7 Ya Jadi Jadi Ini kita Masih Cari Ini ya Angka Angkanya Saja Yang Kalau Ini Dikalikan Dan juga Ditambah Itu Hasilnya 17 Gitu Ya Kemudian Ternyata 12 12 Angka 12 Dia Kan Sebenarnya Harusnya Merepresentasikan 8 Dikali N Gitu Ya Dia Harus Kelipatan Dari 8 Ya 12 Ternyata 12 Itu Bukan 8 Itu Bukan Kelipatan Dari 12 Ya Berarti Nggak Ada Nggak Ada Perkalian Yang Hasilnya 12 Perkalian 8 Yang Hasilnya 12 Itu Tidak Ada Maka Ya Otomatis Tidak Berlaku Ya Yang 5 Dikali 1 Ditambah 12 Itu Tidak Berlaku Ya Jawabannya Itu Salah Gitu Kemudian Yang 5 Dikali 2 Ditambah 7 Itu Sama Ya Misalkan 7 8 Dikali Berapa Yang Hasilnya 7 Itu Juga Tidak Ada Karena Tadi Bilangannya Adalah Bilangan Asli Jadi Ini Berarti Dihiraukan Langsung Cari Jawaban Yang 19 Sekarang 19 Bisa 5 Dikali 1 Ditambah 14 Bisa 5 Dikali 2 Ditambah 9 Bisa 5 Dikali 3 Ditambah 4 Gitu Ya Bisa Seperti Itu Tapi Ternyata Misalkan 5 Dikali 1 Ditambah 14 8 Dikali Berapa Yang Hasilnya 14 Itu Juga Tidak Ada Kemudian Yang 5 Kali 2 Ditambah 9 9 Itu Juga Tidak Ada 8 Dikali Suatu Bilangan Yang Hasilnya 9 Berarti Itu Juga Tidak Berlaku Atau Salah Berarti Tidak Memenuhi Jawabannya Sekarang Yang C Ada 5 Hasilnya 39 Ini Hasil Perkalian Dan Penjumlahannya 5 Dikali 1 5 Biar Jadi 39 Berarti Ditambah 34 5 Dikali 1 Ditambah 34 Bisa 5 Dikali 2 Ditambah 29 Bisa 5 Kali 3 Ditambah 24 Banyak 5 5 4 Tambah 19 Sekarang Kita Fokus Ke Angka Yang Menjadi Penjumlahannya Ini 34 Apakah 34 Itu Merupakan Kelipatan Dari 8 Tidak Berarti Dia Juga Tidak Memenuhi Kalau Angka Yang Ini Kemudian Yang 29 Apakah Dia Kelipatan 8 29 Apakah Kelipatan Dari 8 Anak Anak 29 Apakah Kelipatan Dari 8 Bukan Juga Tidak Ada Perkalian 8 Yang Hasilnya 29 Kemudian Yang 24 Apakah Dia Kelipatan Dari 8 8 Dikali Berapa Hasilnya 24 Apakah Ada Bilangan Yang Memenuhi Itu Ya Betul Mbak Jakailah Dengan Ini Dengan Jarinya Tadi Begini Jawabannya 3 Betul Tapi Coba Kita Jabarkan Oke Nah Menjadinya Seperti Ini 5 Dikali 3 Ditambah 24 Itu Kalau Kita Sesuaikan Dengan Pertanyaan 8 Dikali N Itu 24 Menjadi 8 Dikali 3 Ya Berarti M Nya Adalah 3 Ya Jadi Angka 3 Itu Yang pertama M 5 Dikali M Ditambah 8 Dikali N Nah Anak-anak Lihat disini M Dan N Itu Angkanya Sama Atau Berbeda Ini Sama 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 Sedangkan Pertanyaannya Berbeda Bilangan Asli Berbeda Berarti Ini Juga Tidak Memenuhi Ya Jadi Ini Tidak Bisa Kita Pilih Untuk Menjadi Jawaban Ya Kemudian Sama Juga Dengan Yang Dua Lainnya Ya Selanjutnya Sekarang Yang 47 Ya Kita Coba Bisa 5 Dikali 32 Bisa 2 Ditambah 3 Bisa 5 Dikali 3 Ditambah 32 Bisa Mana Yang Kelipatan 8 Dari Ketiga Bilangan Ini 4 2 37 Atau 32 Yang Menjadi Kelipatan 8 Coba Yang Bisa Jawab Mana Kelipatan 8 Yang Nomor 3 42 Itu Bukan Kelipatan 8 Berarti Coret Sudah Tidak Memenuhi Yang 37 Juga Bukan Terus Yang 32 Ini Kelipatan 8 Ayo Kita Jabarkan 5 Dikali 3 Ditambah 32 32 Itu Harus Kita Jabarkan Menjadi Ini 8 Dikali N 32 Itu Berarti 8 Dikali 4 Gini Berarti Bisa Jadi Fokus ke M Dan N 3 Dan 4 Berarti 3 Itu M 4 Itu N Berarti Memenuhi Berarti Jawabannya Adalah D Sudah Kita Connect Soal Biar Cepat Ini Juga Semuanya Bisa Terbahas Sekarang Ini Agak Mudah Jadi Berhatikan Operasi Pengurangan Berikut 943 Dikurangi Dengan Ini Tanda Kotak Dan juga Segitiga Itu Hasilnya 8 Segitiga Kemudian 4 Berarti 800 Segitiga 4 4 Menjadi Satuan Oke Yang perlu Diperhatikan Di sini Adalah Angka Yang Satuannya Satuannya Kan 4 Kemudian Sedangkan Bilangan Yang Menjadi Pengurangnya Ini Lebih Kecil Berarti Otomatis Nanti Akan Pinjam Fokusnya Ke situ Berarti Harus Pinjam Menjadi Angka Berapa Kalau Pinjam Ya 13 13 Dikurangi Berapa Biar Hasilnya 4 Ya 9 Walaupun Tidak ada Suaranya Yang harus Ada Kelihatan Itu Dari Mimik Ininya Pipirnya Ya 13 Dikurangi Berapa Yang hasilnya 4 Jawabannya 9 Berarti Segitiga Jawabannya 9 Oke Lanjut Sekarang Segitiga Disini Berarti Jawabannya 9 Ini Segitiga Ini 9 Sudah Ada Ini Jawabannya 8 9 4 Nah Sekarang 4 Tadi Ini Sudah Dipinjam 1 Berarti Sisa 3 Ya Kemudian 13 Kalau Mau Dikurangi Dengan Bilangan Yang hasilnya 9 Berarti Kota Ini Berapa Jadi Ini Tidak Tiba 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 13 Pinjam Juga Kesini Ke Angka 9 Ini Pinjam Juga 13 Dikurangi Kotak Hasilnya 9 Berapa Berarti 13 13 Kalau Dikurangi Dengan Kotak Hasilnya 9 Sisa Ini 9 Kan Ini Sudah Diketahui Sedikit 9 Hasilnya Terus Yang Ini 9 Tadi Sudah Dipinjam 1 Berarti Sisanya 8 Langsung Turun Kebawah Cocok Berarti Betul Sekarang Tinggal Kita Jumlahkan Ini Kotak Dan Segitiga Ini Hasilnya Berapa Kotak 4 Segitiganya 9 Kalau Dijumlah Hasilnya 13 Mudah Jawabannya C Lanjut Ini Kalau Ini Memang Agak Ripet Ya Gak 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 Tapi Mudah Ya Oke Ada Empat Bilangan Positif Berbeda A, B, C, D Dan Keempatnya Misalkan Dijumlah A Tambah B Tambah C Tambah D Itu Hasilnya 15 Kemudian Hasil Operasi Kalau Misalkan A Dikali C Ditambah B Dikurangi A Dibagi B Itu Hasil Yang Didapat Itu Kalau B Sebesar Mungkin Kita Cari Yang Sebesar Mungkin Dengan Pembulatan Dua Angka Di Belakang Koma Oke Sekarang Coba Usara Cebarkan Gini Ini Yang Berbeda Kemudian Hasil Operasinya Nah Kita Fokus Ke Yang Ada Pembagian Ini Karena Ini Pengurangan Dengan Pembagian Jadi Ketika Ada Bilangan Yang Dibagi Seperti Ini Kalau Hasilnya Sebesar Mungkin Berarti Bilangan Yang Pertama Atau A-nya Ini Harus Bilangan Yang Terkecil Kalau Bilangan Kecil Dibagi Dengan Bilangan Besar Nanti Hasilnya Kan Juga Kecil Jadi Bilangan Desimal Berarti Nanti Pengurannya Pasti Akan Kecil Jadi Bilangan Yang Pertama A-nya Disitu Harus Terkecil Kemudian Bilangan Terkecil Bilangan Bulat Positif Terkecil Itu Adalah Satu Makanya A Sama Dengan Satu Sedangkan Yang B-nya Kita Lepus Ke Yang A Dikali C Sekarang Kita Pindah Ke A Yang Dikali C Sekarang A-nya Tadi Sudah Terkecil Agar Hasilnya Juga Kecil Hasil Perkalian Berarti C-nya Harus Terkecil Juga C-nya Makanya Angka Terkecil Kedua Setelah Satu Tadi Berapa Dua Berat Dengan Dua Biar Perkalian Hasilnya Juga Kecil Sekarang Kita Substitusikan Ke Persamaan Yang Sudah Ada Di Soal A Ditambah B Tambah C Tambah D Sama D Sama Kemudian Kita Substitusikan A-nya Satu C-nya Dua Begitu A Ditambah B Tambah D Sama D Sama 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 D Sama Berarti B Ditambah D Sama Dengan 15 Dikurangi 3 Tadi Karena 3 Ada Di Sini Positif Kalau Dipindah Ruaskan Jadi Negatif Tidak Tertulis Berarti 15 Dikurangi 3 Sama Dengan 12 Sekarang Kita Cari Kemungkinan Bilangannya Berapa Ini Biar Hasilnya Sebesar Sebesar Mungkin Berarti Kita Coba Mulai Dari Bilangan Terbesar Yang Paling Besar Di Bilangan Bulat Positif Berarti 9 Kita Coba B 9 D 3 B Kalau D D B D 27 Kemudian Kenapa D 3 Karena 1 Dan 2 Sudah Kita Pakai Bilangan Terkecilnya Karena Disini Disoal Bilangan Bulat Yang Berbeda Bilangan Bulat Positif Yang Berbeda Lanjut Sekarang D 8 4 Kita Coba B D 8 4 32 Sekarang Yang D 7 5 B D 35 Mana Yang Terbesar Di Antara 3 angka Yang Hasil Kalinya Terbesar 35 Terbesar Sekarang Baru Kita Sudah Sudah Dapat Ini A B C D Sudah Dapat Sekarang Kita Masukkan Ke Operasi Yang Diinginkan 1 1 Dikali 2 A Dikali C Ditambah B D 35 Tadi Kemudian Dikurangi A Dibagi B A Dikali B Tadi A Dikali B Berarti A 1 B Ketemu Tadi B 7 1 Dibagi 7 1 Dibagi 7 Tidak Bisa Ini Pembagian Seperti ini Pasti Bisa Level 3 Pasti Bisa Saya Yakin Itu Langsung Aja Ini Sudah Ada Jawabannya 0,142 Tapi Karena Pembulatannya Sampai 2 Angka Di Belakang Koma Berarti 1 Dibagi 7 Hasilnya 0,14 Jadi 1 Kali 22 Ditambah 35 Dikurangi 0,14 2 Ditambah 35 37 Dikurangi 0,14 Nah Ini Pengurangannya 37 Koma Karena Bilang bulat Dikurangi Dengan Desimal Boleh Ditambahkan Komanya Di Belakang Itu 0,0 Kemudian Pinjam Pinjam Seperti Pengurangan Pada Biasanya Itu Pengurangan Bilangan Seperti Biasanya Anak Didapatkan Hasil 36,86 Itu Jawabannya Jawabannya C Juga Oke Lanjut Karena Waktunya Mepet Kita lanjut Sampai Selesai Sekarang Ada Gambar Lingkaran Ini Pertanyaannya Adalah Perbandingan Luas Daerah Yang Diarsir Dan Tidak Diarsir Di sini Anak-anak Kan Bisa Lihat Yang Diketahui Itu Jari-jari Lingkaran Besar Itu Sama Dengan Diameter Lingkaran Kecil Sekarang Anak-anak Sudah Kasih Gambar Lagi Jadi Kalau Misalkan Kita Lihat Lingkaran Kecil Itu Kita Misalkan Jari-jarinya Adalah A Jari-jari Itu kan Setengah Dari Diameter Ini Lingkaran Kecil Kalau Segini Diameter Setengahnya Itu adalah Jari-jari Berarti Coba kita Misalkan Jari-jarinya Itu A Berarti Diameter Dari Lingkaran Kecil Itu 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 2A 2A Dimana 2A Ini Adalah Jari-jari Lingkaran Besar Ya Begitu ya Anak Ya Oke Sekarang Kita Cari Ininya Ini ya Jadi lingkaran Kecil Jari-jari-jari Dimisalkan A Lingkaran Besar Jari-jarinya Berarti 2A Oke Sekarang Kita Hitung Disini Ada Berapa Lingkaran Ya Ada 1 2 3 4 Ada 4 Bangun Setengah Lingkaran Berarti Kalau ini Bisa digabung Itu menjadi 2 Lingkaran Ya Ini jadi 1 lingkaran Ini jadi 1 lingkaran Oke Nah Luas daerah Yang diarsir Itu berarti 2 Kali Luas Lingkaran Lingkaran Yang kecil Ya Luas lingkaran Kecil Oke Karena Luas lingkaran Kecil Rumusnya P Kali R Berarti 2 Dikali P R Kudrat Ya R-nya Tadi A Berarti 2 Kali P Kali A Pangkat 2 Luas Yang diarsir Berarti 2 A Pangkat 2 P Ya Ini Kita Tidak Ada Angkanya Memang Jadi Tidak Perlu Memasukkan Nilainya Oke Sekarang Luas Lingkaran Besar Luas Lingkaran Besar Itu Berarti Langsung A PR Kuadrat Karena Cuma Satu Ini Luas Lingkaran Besar Itu PR Kuadrat Dimana R-nya Itu 2 A Berarti P Dikali 2 A Pangkat 2 Berarti 2 A Pangkat 2 Kita Kuadratkan 2 2 Pangkat 2 4 A Pangkat 2 A Pangkat 2 Berarti 4 2 B Itu Luas Lingkaran Besar Nah Sekarang Luas Karena Pertanyaannya Luas Daerah Yang Diarsir Dan Tidak Diarsir Berarti Kita Harus Cari Dulu Luas Yang Bangun Yang Tidak Diarsir Berarti Kalau Yang Tidak Diarsir Berarti Luas Lingkaran Besar Dikurangi Lingkaran Yang Diarsir Ini Ya Gitu Caranya Berarti Kita Kurangkan Luas Lingkaran Besar Tadi 4 A Pangkat 2 Pi Dikurangi 2 A Pangkat 2 Pi Hasilnya 2 A Pangkat 2 Pi Kemudian Baru Kita Bisa Bandingkan Luas Daerah Yang Diarsir Itu Adalah 2 A Pangkat 2 Pi Dan Juga Yang Tidak Diarsir 2 A Pangkat 2 Pi Juga Karena Sama 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 Bisa Dibagi Dengan Yang Sama Ini Berarti Hasilnya Adalah 1 1 Banding 1 Perbanding Anak Oke Juga Langsung Bisa Lanjutkan Anak Anak Jika Luas Dari Bangun B Itu Berarti Luasnya Adalah Sisi 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 Jadi Kita Misalkan Kalau Sisinya Itu X Jadi Satu Satuan Itu Kita Misalkan X Sisinya Oke Selanjutnya Kita Coba Identifikasi Dulu Gambar Itu Terdiri Dari Apa Aja Ternyata Ada Segitiga 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 Ada Segitiga Juga Yang Kedua Terus Yang Ketiga Itu Ada Trapezium Terus Yang Keempat Ini Ada Segitiga Lagi Oke Sekarang Berarti Kita Hitung Aja Luasannya Ya Karena Yang Diminta Disitu Di Pertanyaan Azara The Area Of Regen A Ya Berarti Luas Dari Bangun A Bangun A Itu Yang Ini Berarti Yang 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 Diketau Ya Sudah Kita Sudah Tau Bahwa Luas B Itu Adalah Ek Pangkat Dua Ya Karena Ini Kita Misalkan Ek Ek Gitu Ya Ek Pangkat Dua Sama Dama 2,5 cm Per Segi Terus Kita Cari Ini Masing Masing A Satu Berapa Karena Bentuknya Segitiga Berarti Setengah Kali Alas Kali Tinggi Gitu Ya Lihat Alasnya Alasnya Oh Alasnya Ini Menunjukkan Dua Satuan Ya Berarti Ek Ek Gitu Banyaknya Berarti Dua Ek Tingginya Berapa Tingginya Ini Tingginya Dua Satuan Juga Berarti Ek Ditanda Ek Dua Ek Juga Berarti Setengah Dikali Alas Kali Tinggi Sama Dengan Nah Ini Kalau Dikalikan 4 Ek Pangkat Dua Dibagi Dua Gitu Ya Dua Kali Dua Empat Ek Dikali Ek Ek Pangkat Dua Empat Ek Pangkat Dua Dibagi Dua Sama Dengan Dua Ek Pangkat Dua Gitu Ya Kemudian Yang Luas A Dua Juga Gitu Tapi Alasnya Tiga Ek Karena Ek Satu Dua Tiga Satuan Satu 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 Dibisalkan Ek Ek Tambah Ek Tambah Ek Tiga Ek Tiga Sama Dengan Tiga Ek Pasat Dua Ya Kemudian Luas A Tiga Nah Karena A Tiga Ini Adalah Trapezium Ya Trapezium Berarti Alasnya Rumusnya Kan Setengah Dikali A Ditambah B Dikali T Gitu Ya Berarti Setengah Dikali A A Ini Yang Bawah Berapa Satuan Ek Tambah Ek Berarti Dua Ek Ya Ditambah Yang atas Ini Cuma Satu Satuan Berarti Ek Gitu Ya Setengah Dikali Ek Ditambah Dua Ek Dikali Tingginya 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 Ek Gitu Ya Berarti Tiga Ek Ditambah Dua Ek Sama Dengan Tiga Ek Dikali Ek Tiga Ek Pangkat Dua Ya Dibagi Dua Ya Tulis Saja Tiga Per Dua Ek Pangkat Dua Gitu Ya Sekarang Yang A Pangkat Segitiganya Tingginya Yang mana Usada Berarti Tingginya Yang Usada Kasih Tanda Ini Tingginya Dua Ek Berarti Dua Satuan Setengah Kali Alas Kali Tinggi Berarti Hasil Luasannya Adalah Tiga Ek Sekarang Tinggal Kita Jumlah Semuanya Kalau Kita Jumlah Yang Perlu Catatan Adalah Tiga Per Dua Pangkat Dua Ini Bisa Dijadikan Satu Satu Per Dua Biar Apa Biar mudah Jumlahnya Dua Tambah Tiga Lima Tambah Satu Enam Tambah Tiga Sembilan Makanya Hasil Penjumlahnya Nanti Sembilan Satu Per Dua E Pangkat Dua Kemudian Karena Pecahan Campuran Dijadikan Pecahan Biasa Dua Dikali Sembilan Delapan Belas Ditambah Satu 19 19 Dikali 2,5 Dikali 2,5 Itu hasilnya Nah Ini Ya 2,5 nya Terlali Dengan 19 Ya Itu ya Hasilnya 23,75 23,5 Jawabannya Oke Lanjut ya Nah ya Oke Sekarang Ada Statistika Ya Dimana Ada Data Yang Ada Satu Ter Baca Ini ya Yang Tidak Tahu Berapa Akannya Oke Nah Beni Ini Oh Sebenarnya Ratat 5 Oke Saya Tanyakan Dulu Oke Nah Di angka Itu Di Data Itu Jadi Data Data Jumlah Data Dibagi Angka Angka Ini Dibagi Banyaknya Banyaknya Ada Berapa Gitu Banyak Dibagi 11 Hasil Fungsi Lagi 75 Ya Berarti Sebentar ya Saya tambahkan dulu Oke Ini ya Oke Sudah ya Terlihat lagi ya Oke 75 Kita Kalikan 11 Ya Coba Sebentar Saya pakai Ini aja 75 Kita Kalikan 11 Hasilnya Adalah 825 Oke Gini ya Nah Nah Gini Kemudian Kita jumlahkan Ini Yang bisa kita hitung Ini Yang bisa kita hitung Yang mana 96 Ditambah 64 Ditambah 78 Ditambah 78 Lagi Ditambah 90 Ditambah 60 Ditambah 60 Ditambah Nah ini hasilnya adalah 676 Sebentar ya 676 Oke 676 Ditambah A Ditambah A Ini ya Ditambah B Ditambah B Nah Oke Berarti Untuk kita mencari A dan B nya Yang kita belum tahu Angkanya itu ya Bisa kita kurangkan 825 Dikurangi sama 676 Ayo coba Siapa yang bisa jawab 825 Dikurangi 676 149 Oke Itu ya Sekarang Pilihan Jawabannya adalah yang B Itu ya Maka data yang tidak terbaca adalah yang D Jawabannya Oke Itu ya Data Oke Kepala Kepala itu Memilih Data pemilih Ada data pemilih Yang Bukan Kepala keluarga yang dimintu Keluarga yang diminta Velik itu berada di toko alat-alat kantor Nah ini banyak cara Objek ya Dari n objek yang berbeda Ini pakai kombinasi n Kar N faktorial Dari n dikurangkan Faktori Iya Gitu Iya Kalau karinal itu N dikurangkan N Menurut Dari Dari Tujuh Dari 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 Lima Dikurangi Tiga Sesuai rumusnya Kita bisa selesaikan ini Lima Dikali Empat Lima Dikali dengan Dikurangi Satu terus Sampai Hasilnya itu Satu Ya Lima Dikali Empat Dikali Tiga Kali Dua Kali Satu Dibagi Tiga Faktorial Tiga Kali Dua Kali Satu Nah Seterusnya Ini Kemudian Mana yang sama Bisa kita coret Karena Dibagi Kalau dibagi Nanti hasilnya Satu Makanya kita Bisa berlakukan Seperti ini Dua Dikali Satu Hasilnya Dua Bisa dibagi Dengan Dua Dikali Satu Bisa Coret Gini Biar Mudah Oke Yang Mana yang bisa kita bagi Kita bagi Gini Kemudian Sebentar Oke Kemudian Sisanya adalah Lima Dikali Dua Dikali Tiga Dikali Tujuh Sama dengan Dua Datuh Sepuluh Gitu Jadi Jawanya adalah Yang A Oke Anak-anak Ini nomor Terakhir ya Maaf Sekitar 15 Menit Oke Coba usah Langsung Ini Kita misalkan Ya Bentuk ini Gambarnya Kita misalkan Segitiga S S P C S Dimana Di setiap Bentuknya itu Ya Bangun datarnya itu adalah Angka Yang Lingkarannya itu adalah Operasinya Gitu Nah Kita misalkan Banyak banget ini Inginya ya Apa Kita coba Bisa Bisa saja Di dalam lingkaran pertama ini Kita coba S Plus minus P Plus minus J Gitu Gitu ya Jadi kita coba Satu-satu Gitu ya Misalkan S ditambah Atau dikurangi P Ditambah Dikurangi J S S S S nya ini nanti Kasihnya 0 gitu ya Habis gitu ya Berarti sisa Plus minus P Sama dengan Plus minus J Sedangkan Berarti kan B bisa jadi Sama dengan J Atau P Sama dengan Negatif J Gitu Nah ini Tidak mungkin ya Kenapa Karena Bilangan P Tidak boleh sama Gitu ya Ruas kiri dan ruas kanan Tidak boleh sama Makanya P Tidak mungkin Sama dengan J Gitu Berarti ini tidak I Gitu ya Berarti ini tidak perlu Kita hitung Ya Kemudian yang selanjutnya Misalkan yang S Plus minus P Terus Operasi selanjutnya Perkalian Ini Perkalian Kali J Sama dengan S Gitu ya Karena S sama S S kan sama ya Hasilnya Oke Berarti Kalau S Bagi S Sudah ya S dikurang S 0 gitu ya Berarti P dikali J Ini sama dengan 0 Berarti P nya sama dengan 0 Atau J nya sama dengan 0 Ya Ini juga Tidak memenuhi Gitu ya Karena Nilai P nya kan Gak ada 0 Gitu ya Di angka Angka itu Bilangannya kan 1 sampai 9 Yang gak ada 0 Berarti tidak Memenuhi juga Oke Selanjutnya Bisa S dikali P Kemudian ditambah J Kita coba Mungkinan yang itu Ya Sama dengan S Sama dengan S juga Nah Tidak berlaku Kenapa Karena Tidak ada Perkalian Misalkan S S nya Misalkan Angka 1 1 dikali P Pasti angkanya sudah Lebih dari S Gitu Kalau misalkan Di ruas kanan hasilnya S Itu juga tidak mungkin Jadi tidak ada Angka yang bisa memenuhi Persamaan itu Berarti itu juga Tidak bisa kalau operasinya S dikali P Ditambah J Gitu Berarti langsung ke Yang selanjutnya ini S dikali P Dikali J Itu juga Seperti itu Tidak berlaku juga Karena S dibagi S 1 Berarti Berarti P nya P 1 P sama dengan 1 per J 1 per J Itu kan Bilangan pecahan ya Berarti bukan Bilangan bulat Sedangkan yang diminta Adalah bilangan bulat Berarti itu juga Tidak memenuhi Gitu ya Kemudian Yang Selanjutnya S dikali P Dibagi J S sama dengan S Gitu ya S dibagi S 1 Berarti P sama dengan J juga Itu juga Tidak memenuhi Karena P tidak Tidak boleh Sama dengan J Ya Oke Selanjutnya Ada S Dikali P Dikurangi J Sama dengan S Nah ini Bisa kita Sederhanakan ya Difotorkan Berarti P Min 1 Dikali S Berarti ini kan Sama-sama ada S nya ya Berarti Sama dengan J J nya bisa Dibilaruaskan ke sana Terus berarti S sama dengan J Dibagi P Min 1 Nah kalau ini Kita coba kemungkinannya Nilai S nya 1 2 3 Dan 4 Kenapa Kok 1 2 3 Dan 4 Karena Kita bisa membentuk Bilangan Sehingga hasilnya itu 1 2 3 Dan 4 Misalkan 1 1 itu bisa J nya 2 P nya 3 2 2 2 Dibagi 3 Dikurangi 1 Adalah 2 Berarti 2 Dibagi 2 Adalah 1 Begitu juga Dengan yang Angka selanjutnya Sampai 4 Setelah itu Yang terakhir ini Adalah S S sama dengan S Nah Berapa kemungkinannya Itu adalah 5 6 7 8 9 Karena 1 2 3 4 Tapi sudah ya Sudah kita pakai Nah Kalau misalkan kita Membagi ya S dibagi P Berarti S ini Tidak mungkin Bilangan prima Jadi yang bilangan prima ini Bisa kita coret Ya karena tidak bisa dibagi Gitu ya Berarti Sisa 6 8 Dan 9 Nah Bilangan berapa itu yang Bisa Pembagiannya itu Hasilnya 6 Berarti 6 S nya 6 Misalkan P nya Berapa 3 Ditambah 4 Bisa juga 8 Dibagi 4 Ditambah 6 Hasilnya 8 9 Dibagi 3 Ditambah 6 Hasilnya 9 Seperti itu Nah Banyak bilangan yang mungkin Dipasang Berarti ada berapa Ada 1 2 3 4 5 6 7 Yang terakhir ada Banyak nilai S Yang memenuhi ada 7 Gitu Anak-anak Ya oke Itu yang Bisa usaha Sampaikan Mohon maaf Kalau Seperti terburu-buru Ya anak-anak ya Karena waktunya juga Terbatas Semoga Anak-anak faham Misalkan ada pertanyaan Bisa diulas lagi Rekamannya Di lain waktu Di masing-masing rumah Gitu Saya kembalikan ke Usada Fada Terima kasih Usada Fada Waktunya Terima kasih Usada Fia Alhamdulillah Teman-teman Pembinaan Matematika Level 3 Sudah berakhir Tadi Sangat jelas sekali Sudah disampaikan Usada Fia ya Mungkin Kalau ada teman-teman Yang Masih Kurang paham Nanti usada akan Share link Youtube Record Record Zoom Pembinaan kita hari ini Ya teman-teman Usada informasikan Untuk Agenda selanjutnya Adalah Jismak Hari Hajismak Ya teman-teman ya Dilaksanakan di SDI Rada Untuk Internal SDI Rada Akan dilaksanakan Tanggal 23 Hari Sabtu Sedangkan untuk External Di luar SDI Rada Akan dilaksanakan Di hari Minggu Itu saja yang bisa Usada sampaikan Terima kasih Sudah Mendengarkan semuanya Sebelum Kita tutup Kita foto bersama dulu ya Coba dibuka Kameranya Ayo teman-teman Dibuka Setelah itu Kita bisa Beraktifitas kembali Ya Yuk dibuka Teman-teman Kalau Lagi Apa namanya KPI support Silahkan dibuka Kita foto bersama dulu ya Nanti Bisa dipajang Di Ini apa IG IGnya Jismak ya Oke Usah dah hitung Sampai tiga ya Silahkan senyum Tampilkan ekspresi terbaiknya ya Tiga Dua Satu Oke Terima kasih Oke teman-teman Sampai jumpa di hari Haji Jismak ya Good luck Dan semoga mendapatkan Medali semuanya Terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Oke Bisa live zoom Terima kasih Aina juga ikut berajar ya Aina Oke Habur Lagi dikurung di kamar Us Betah Selamaan Dada usaha dapatnya itu Bye Bye Aina